Musik Lokasi perjudian di Jalan Sinar Kahayan, Kelurahan Kireng Bangkirai, Palangkaraya di gerebek anggota Ditreskrimum Poldakalteng Minggu Siang 22 Mei. Keberadaan arena sabung ayam dan dadu gurak itu baru terdeteksi oleh aparat kepolisian. Menyadari kedatangan petugas, mereka yang sedang asik berjudi langsung berlarian tunggang-langgang meninggalkan lokasi perjudian. Namun polisi berhasil mengamankan lima orang. Salah satunya diduga merupakan bandar dadu gurak dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Musik Selain itu, polisi juga membawa serta 20 ekor ayam, 44 unit sepeda motor, 1 karung sandal, serta uang senilai 1,4 juta rupiah. Direskrimum Poldakalteng Kombes Pol Faisal Napitupulu menyebut, penggerebekan lokasi perjudian yang berada di lahan kosong itu dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari warga yang merasa resah dengan aktivitas perjudian. Setelah melalui penyelidikan, anggota gabungan unit Jatandras, Resmob dan tim CRT Direskrimum Poldakalteng segera meluncur ke lokasi. Polisi melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap lima orang yang diamankan dari lokasi. Namun hanya ada satu orang yang terbukti terlibat perjudian. Faisal mengatakan bahwa bandar maupun para penjudi sangat lihai untuk menghilangkan jejak. Lokasi perjudian selalu berpindah-pindah agar lepas dari pantauan polisi. Jadi kita mendapat informasi dari masyarakat yang adanya kegiatan perjudian yang sudah meresahkan. Lalu tim gabungan menuju lokasi yang setelah dicek memang benar adanya kegiatan perjudian. Untuk lokasinya ini kadang pindah-pindah juga. Karena mereka mungkin tahu polisi akan terendus kalau menetap. Tetapi intinya ini tersangkanya bandarnya sudah kami amankan. Yang kedua ini juga sebagai warning. Sementara untuk puluhan sepeda motor yang diamankan dari lokasi, Kepolisian mempersilahkan para pemiliknya untuk mengambil di kantor di Treskrimum Dengan syarat membawa serta surat bukti kepemilikan kendaraan. Polisi memastikan tidak akan pandang bulu dalam menindak para pelaku perjudian di tengah masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalteng Post melaporkan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.